DPRD Kota Jambi selasa pagi menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan turut menanggapi pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani terkait perkembangan IT. DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat DPRD Kota Jambi dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka hud ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada selasa 16 Agustus 2022 pagi di Gedung Suarna Bumi DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh wali kota dan wakil wali kota Jambi, Kepala OPD di lingkup pemerintah kota Jambi, camat, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan pidato ketua MPR RI yang dilanjutkan dengan pidato ketua DPR RI Puan Maharani dan ditutup dengan pidato Presiden RI Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan memberikan tanggapan terkait pidato ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan perkembangan teknologi. Absor mengatakan laju media saat ini sudah sangat kencang. Untuk itu, ia meminta kepada pihak terkait khususnya dinas pendidikan untuk membuat program-program pengembangan IT agar di kemudian hari masyarakat kota Jambi tidak terlambat mendapatkan pengetahuan melalui hal tersebut. Karena sekarang sudah sangat sama-sama kita ketahui media cetak dan elektronik ini sudah sangat kencang lagi daripada kita. Untuk itu, saya berharap DPRNAS akan lebih dapat program-program yang bisa di pendidikan pendidikan itu meningkatkan program IT dan pengetahuan dari anak-anak ini agar di kemudian hari kita tidak terlambat dalam pendidikan IT. Lili Skarlina, JAK TV, melaporkan